Dikatakan oleh Bu Mega, saya mainkan dulu kemarin kan, kalau menunggu-nunggu waktu ini. Supaya juga menjaga agar si MD3 ini tidak diubah-ubah. Kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan, itu sangat mungkin ada rekonsiliasi ideologis ya. Menurut saya ada variable Pak Jokowi yang memang secara politik akhirnya dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan langkah-langkah politik. Jadi penghambat? Bukan penghambat, dipertimbangkan. Dipertimbangkan aja gitu. Rasaannya dijaga gitu. Mau. Mau nyatuh deponya aja gitu ya. Dipertimbangkan lah. Yang lucu-lucu ini kan para politisi ini kan sibuk banget mencariin, mencarikan pekerjaan buat Pak Jokowi gitu ya. Karena Pak Jokowi pasti kerjaannya banyak ya, mau persiapkan janetes kan juga pekerjaan ya kan. Kauan Akurat, berjumpa lagi dengan saya Aldi Gultom dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang! Sarat dengan sindiran air mata dan tajamnya kritik, namun tak berujung ketegasan sikap politik. Prakernas 5 PDI Perjuangan berakhir. Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri malah merespon rasa penasaran publik dengan nada canda. Padahal meski jagoannya kalah di Pilpres, PDIP tetap partai terbesar pemenang pemilu legislatif 2024. Yang diharapkan mengambil sikap posisi penyeimbang bagi koalisi besar yang dibangun oleh Prabowo Subianto. Mengapa sangat berat bagi banteng gemuk untuk menyatakan sikap di luar pemerintahan? Apakah masih wait and see soal seberapa jauh Jokowi dilibatkan dalam pemerintahan baru? Atau ini terkait erat dengan strategi menghadapi pilkada serentak November mendatang? Kita akan membahasnya bersama analis politik kondang, pendiri lembaga survei kedai kopi, the one and only, Henry Satrio. Bang Hensat ya kita panggil ya. Bang Hensat, thank you berat. Udah emang soal gitu Aldi ngomongnya ya? Gak tadinya gua pikir ini acara silet nih. Dari cara obrolannya tuh kayak membawa acara silet. Gua ngikut-ngikut Natswa sih sebenernya. Natswa sama Nabi. Bisa begitu nih, bentar lagi senen harga naik. Bang Hensat, thank you berat ya. Udah dateng ke studio Aku Ratko. Udah ngomong-ngomong berat dong. Udah ngomong apa-apa udah nyinggung-nginggung gini. Berat-berat nih. Ya studio sederhana tapi Bang Hensat mau datang ya kan. Biasanya kan di TV-TV nih. TV-TV gede biasanya. Tapi mau dateng ke Aku Ratko. Thank you berat. Thank you berat lagi. Buat narasumber yang lain. Bawarannya gede Om Ari. Kacau-kacau. Ibu kabos. Jadi kalau diundang-undang, dateng. Oke Bang Hensat nih. Kita mau bicara soal PDIP, Rakernas 5. Baru saja berakhir minggu lalu. Yang dimana Rakernas 5 PDI Perjuangan menilai bahwa pemilu 2024 yang paling buruk. Brutal. Brutal dalam sejarah demokrasi. Dan sebelumnya juga ketua EC kalau nggak salah Pak Jarot mengatakan Rakernas diadakan di tengah keprihatinan. Bahwa sisi-sisi gelap kekuasaan itu sedang mengerdilkan demokrasi. Namun PDIP belum juga mengeluarkan putusan final posisi politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang menjadi analisa Bang Hensat secara garis besar nih Bang sejauhin? Jadi kan kalau di kemenangan hari ini dan kemudian di sisi Pak Prabowo ya. Itu kan ada variabel yang menurut saya mengganjal Bumega. Variabel yang namanya Jokowi. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan Aldi tadi. Jadi ada dua nih Bang Aldi. Yang pertama, kemungkinan keputusan itu akan mulai dipertimbangkan pada saat Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jadi Bumega akan mulai dipertimbangkan itu kan belum terlambat juga. Karena ini kan Pak Prabowo nih bikin sejarah baru. Biasanya koalisi besar itu dibentuk di perjalanan periode pertama atau di periode kedua. Baru tuh bikin koalisi besar. Dulu waktu jaman Pak SBE ada namanya sekretariat gabungan gitu kan. Jarang nih ada yang bikin dari awal seperti ini, seperti Pak Prabowo ini. Nah kenapa saya katakan bahwa setelah Pak Jokowi tidak menjabat mungkin itu Ibu Mega akan lebih mudah bicara dengan Pak Prabowo. Pembicaraan antara pemenang Pilpres dan pemenang Filek. Gitu kan. Jadi itu juga akan diperbincangkan. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah PDI Perjuangan pernah dalam posisi seperti ini mirip seperti ini nih. Menang atau besar suaranya di pemilu. Tapi presidennya bukan dari dia waktu itu jaman Pak SBE. Dan PDI Perjuangan menjadi ketua MPR waktu itu Pak Taufik Kemas. 2009 berarti ya? Ya 2009. Nah jadi waktu itu PDI Perjuangan menempatkan posisi sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan. Tetap kritis ke pemerintahan. Tapi juga sekaligus bisa mendukung pemerintahan. Nah itu waktu itu Pak Taufik Kemas menjalankannya seperti itu. Nah kalau hari ini bila undang-undang MD3 tidak diubah nih. Ini saya pakai rata bila nih. Kan kelihatannya yang menjadi ketua DPR Mbak Puan lagi tuh. Oke. Nah mungkin Mbak Puan akan memainkan peran seperti ayahnya tuh. Menjadi mitra kritis buat pemerintahan Pak Prabowo. Itu sebetulnya bagus buat anaknya. Tapi ada negosiasi untuk undang-undang MD3 juga dong ya. Karena kan ada ancaman diubah. Nah itu mungkin yang dikatakan oleh Bu Mega saya mainkan dulu. Nunggu-nunggu waktunya. Supaya juga menjaga agar si MD3 ini tidak diubah-ubah. Nah ini kan kalau MD3 nya diubah. Berarti kan either itu ketua DPRnya Golkar atau Gerindra ya. Kemudian ketua MPRnya juga sama tuh bisa Golkar lagi atau Gerindra. Nah itu mungkin masih diperbincangkan. Tapi memang kalau menurut saya sih kemarin hasil Rakenas PDI Perjuangan ya. Itu memuaskan dahaga para pendukung simpatisan dan kader sih. Bahwa pada pertemuan itu ada rekomendasi tegas kan. Dari Rakenas PDI Perjuangan. Saya mencatatnya minimal ada tiga hal yang diperbincangkan. Yang pertama adalah kalau bisa Ibu Ketua Umum bicara pada kelompok-kelompok yang memang pro-demokrasi. Menjunjung demokrasi. Menjunjung demokrasi. Itu penting tuh. Kemudian yang kedua juga disinggung-singgung tentang posisi Polri ya. Ibu Mega berkali-kali mengatakan bahwa itu jaman saya tuh misahkan tuh. Kemudian yang ketiga. Menyerahkan sepenuhnya kan kepada Ibu Mega tuh mau gimana. Perbedaannya antara penutupan dan pembukaan. Kalau pembukaan ganjarnya agak-agak hampir kelewat tuh. Tapi waktu di penutupan ganjar berlalu di sampah penutupan. Jadi memang kemarin itu terlihat sekali PDI Perjuangan ingin mengembalikan posisi. DNA-nya PDI Perjuangan ini ya emang perjuangan gitu. Jadi artinya mereka DNA-nya adalah perlawanan. Makanya pada saat berkuasa 10 tahun itu. Terkadang juga masih ada DNA perlawanan ya misalnya. Pada saat vaksin. Itu kader PDI Perjuangan duluan tuh yang bicara tuh. Mbak Ciptaning ya. Ripka tuh. Ya langsung aja tuh. Terus misalnya ada beberapa hal yang terkait buruh misalnya. Itu juga teriak juga tuh PDI Perjuangan. Jadi memang DNA-nya itu DNA perlawanan. Dan pada saat menjadi oposisi 10 tahun dengan DNA-nya PDI Perjuangan itu. Mereka mendapatkan reward yang luar biasa juga. Dari rakyat. Jadi pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Kadernya bisa jadi presiden. Itu kan reward tuh. Jadi memang kalau kemudian Ibu Mega dan PDI Perjuangan kemarin mengembalikan marwah PDI Perjuangan ke dalam posisi perlawanan. Atau Perjuangan. Nah ini nampaknya akan dicoba untuk mengembalikan suara PDI Perjuangan yang sempat turun sekarang. Nah kemudian tantangan saya juga. Mungkana juga terus menerus menegaskan bahwa partai politik ini memang ditugaskan atau berbicara menuju kesejahteraan rakyat. Nah Ibu Mega waktu di Kongres di Bali kalau saya tidak salah sekitar tahun 2009 atau 2014 gitu ya. Ya antar sekitar segitulah. Dia mengatakan bahwa pemilu itu bukan tentang bagi-bagi kekuasaan aja. Bukan tentang masuk istana juga. Tapi bagaimana membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan. Nah kondisi seperti sekarang ini pernah dialami sama Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Jadi buat saya sih nggak masalah mereka berada di luar pemerintahan gitu ya. Hanya kan sekarang kemarin fokusnya mereka adalah bagaimana menjaga supaya pilkada. Mereka bisa tetap mengambil beberapa daerah ya atau memenang di beberapa daerah. Walaupun perhelatan pilkada ini tentu saja ada kaitannya dan dekat kaitannya dengan pilpres dan pila kemarin. Nanti kita mendalami soal buying timenya Ibu Mega dan pilkada. Kaitannya dengan pilkada. Tapi kan kemarin ada PDIP kan menyadari juga tuh dalam statement resminya Mbak Puan. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi kan memerlukan fungsi kontrol, check and balances kan. Tapi di sisi lain tujuan partai juga untuk berkuasa. Mendapatkan kekuasaan secara konstitusional. Sebagai partai pemenang pemilu itu masih kayak agak gamang nggak sih Bang? Melihatnya untuk menentukan sikap itu Abang melihatnya seperti itu. Iya karena kan tinggal disisakan otomatis ini sambil menunggu keputusan MK tentang P3 ya. Jadi kan sampai hari ini otomatis hanya PDI Perjuangan dan PKS saja yang kemudian belum secara de facto mungkin ya mendekat ke penguasa. Nah ini mungkin ditunggu juga plus and minusnya. Karena kan memang ya itu tadi saya katakan bahwa ini masalah DNAP di Perjuangan juga. Mereka kalau berada bahasa Ibu Mega tidak bekerja sama ya dengan kelompok kemenang pemilu maka otomatis mereka akan menjadi tumbuhan rakyat juga. Tapi kan kemenangan 16% itu 110 kursi ya. Itu memang dibandingkan 525 kalau saya nggak salah kursi ya kalau secara matematika memang kecil. Tapi secara harapan harapannya ada di pundak PDI Perjuangan. Jadi artinya saya sih memperhitungkan bahwa kalau konsisten PDI Perjuangan itu di 2029 suaranya akan terakumulasi tuh dari posisi dia yang memang di luar pemerintahan misalnya. Kemudian saya menilai juga begini kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan itu sangat mungkin ada rekonsiliasi ideologis ya. Antara nasionalis dan Islam yang selama ini mungkin terkadang suka dibentur-benturkan. Nah ini jadi PKS yang katanya kanan banget dan PDI yang katanya kiri banget. Kalau sama-sama berada di luar pemerintahan ada rekonsiliasi ideologis itu pasti nanti 2029. Akan ada hasilnya bahkan di beberapa pilkada di daerah termasuk Jakarta misalnya Sumatera Utara atau Jawa Barat ya. Itu kalau antara PKS dan PDI Perjuangan Koalisi itu mungkin akan membuat perolehan suara yang tidak biasa tuh. Karena dua partai ini kan punya akar rumput yang sangat kuat ya. Jadi kalau dua partai ini bergabung itu prediksi saya akan merepotkan lawan politik yang lain. Itu walaupun dalam hal ini penguasa kan pasti ingin menang di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan ya. Bahkan saya dengar sudah mulai menyiapkan jago-jagonya gitu. Dan kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS itu memupuk kebersamaan dari awal itu bisa saja akan terus menerus sampai 2029 tuh. Dan mereka akan menjadi kelompok yang memang menjadi harapan masyarakat yang pertama satu. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi akan menuai buah dari apa yang mereka perjuangkan selama lima tahun. Kebayang nggak sih Bang ini kan kalau nggak salah Pak Hasso pernah bilang kita secara kerjasama politik yang taktis sih masih bisa dengan PKS. Tapi kan secara ideologis sih itu kan agak beda jauh tuh. Kalau nggak salah itu diomongin sebelum ada Prabowo Gibran tuh. Berarti bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Masalah tentang kepentingan dan kekuasaan aja kan. Jadi kalau menurut saya sih bisa diperkenalkan. Jadi ngebayanginnya dua partai yang sangat berbeda secara ideologi gitu. Tetapi berada di luar pemerintahan itu masih bisa ada komunikasi yang baik nggak sih yang diantara keduanya untuk melakukan politik? Menurut saya masih ada terutama di pilkada kan beda konsilasinya dengan di nasional. Oh tapi pilkada ya. Di pilkada sangat tergantung dengan kebutuhan di darahnya. Tapi sebagai kekuatan di Parlemen Pusat di Senayan itu kedua partai menjadi partai oposisi gitu. Ya mungkin aja itu mereka akan menjalin komunikasi ya. Kayak misalnya kalau kita bicara pilkada ya di Jawa Barat. Kalau misalnya PDI Perjuangan dan PKS bersama. Itu akan something tuh men. Melawan siapapun jago dari pemerintahan ya. Karena misalnya ini kan sosok Ritwan Kamil. Antara Jakarta atau Jawa Barat ya. Kalau menurut saya sih kalau Golkar tidak ingin kehilangan suara di Jawa Barat. Memang Ritwan Kamil sebenarnya di Jawa Barat. Tetapi Jawa Barat. Karena kalau masuk Jakarta buat sosok Ritwan Kamil juga nggak mudah. Karena dia kan Viking bobotoh gitu ya. Sementara di Jakarta ini Jakmania gitu ya. Sangat mungkin mengunci nih. Tapi kelihatannya Pak Ritwan Kamil udah nggak pengen di Jawa Barat. Karena berapa kali pamit kan. Mau ke Jakarta, mau ke Jakarta, mau ke Jakarta. Ini mungkin dari sisi cita-cita dia lah ya. Yang mau masuk ke level nasional memang. Kalau di Jawa Barat mungkin akan sulit menurut Bang Ritwan Kamil. Nah itu kalau Pak Ritwan Kamil nggak ada. Ada dari Mulyadi atau Iwar Bule misalnya. Sementara lawannya mungkin ada PKS Haru Suandaru atau Ono Suwono gitu. Dari PDI Perjuangan. Itu juga akan menarik tuh. Nah di Jakarta pun begitu. Nah Sumatera Utara begitu. Ini kan sebetulnya dari semua pilkada. Ini mata kita nih ngeliatnya ke Sumatera Utara. Karena ada mantunya Presiden kan. Bobi dari Wali Kota Medan maju ke Gubernur Sumatera Utara. Desas-desus ya. Desas-desus. Kekuatan Pilpres itu sudah pindah ke Sumatera Utara tuh. Ini desas-desus sih. Nanti akurat cari tahu aja lah kan. Makin akurat tuh. Nah itu kalau di sana kan bayangin aja ada empat tokoh yang mentering nih. Kalau tadi kita bahas secara offline ya. Ada Musa Rajeksah, Bang Ijek. Kemudian ada Pak Edi Rahmayadi. Ada Bobi dan Pak Ahok. Nah ini kan dari sisi-sisi komposisinya nih. Ini juga menarik nih. Ijek dengan Bobi misalnya. Ini yang nomor satu dan yang nomor dua siapa. Mungkin ya kalau Pak Jokowi masih punya C. Ini jadi Bobi Ijek gitu. Tapi kalau Golkar yang punya C. Misalnya Erlangga bisa lebih Pak Jokowi gitu. Atau lebih Pak Prabowo jadi Ijek Bobi. Gitu. Kayaknya lebih masuk akal Ijek Bobi. Ya. Tapi nggak tahu kan. Kadang-kadang politik HRR ini emang nggak masuk akal kita men. Gitu ya. Yang sehat-sehat ini kan. Akal sehat kan. Jadi nggak tahu juga gitu. Kita tiba-tiba jadi Bobi Ijek ya udah. Oke. Atau Bobi punya pasangan lain gitu ya. Pak Edi Rahmayadi tetap sama Ijek gitu. Karena saya susah membayangkan juga nih. Edi Rahmayadi Ahok misalnya gitu ya. Edi Ahok nih gimana nih urusannya nih. Jadi Sumatera Utara tuh agak rumit juga. Kalau memang bener Pak Ahok akan didorong ke Sumatera Utara ya. Apakah PDI Perjuangan akan punya pasangan sendiri. Ataukah tiga pasang itu. Nah Edi Rahmayadi juga belum tentu dapat tiket. Dari PDIP. Belum tentu juga. Walaupun dia incumbent kan. Kalau lihat tadi eskalasi. Kalau Ahok misalnya dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangannya mau nggak jadi nomor dua. Masa tadinya gubernur jadi wakil gubernur kan nggak boleh tuh. Dari undang-undang kalau saya nggak salah. Jadi itu juga menarik juga tuh. Pak Edi ada kemana gitu. Karena dibandingkan Ijek. Pak Edi Rahmayadi nih lebih aman Ijek. Karena Ijek kan kader partai. Nah itu seru tuh. Keseruan lainnya ya lihat hasilnya. Kira-kira gimana tuh Bang Bobi melawan. Lawannya nanti di Sumatera Utara gitu. Jadi mungkin saja ada pertarungan Pilpres yang kemarin. Itu kayaknya bertransformasi ke pilkada gitu ya Bang. Kalau bisa PKS dan PDIP nih. Menjalin kemitraan strategis gitu ya. Tapi kayaknya dari Rakernas kemarin belum ada sinyal-sinyal. Belum ada sinyal-sinyal. Makanya Sumatera Utara tuh jadi seru juga. Suara temen kita juga kan. Teguh Santosan daftar ke sana. Dia ada di mana nih si Bang Teguh ini. Tapi ya kita lihat aja. Oke Bang. Kita kembali ke Rakernasnya dulu Bang ya. Itu kan Rakernas mengaku mendengarkan suara aspirasi. Dari bawah gitu. Dan sebagai konsistensi menjaga sikap demokrasinya juga. Tadi yang Abang bilang gitu. Merekomendasikan kepada Bu Megan. Untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak. Yang memiliki komitmen tinggi. Ya. Saya kutip. Dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi. Peningkatan kualitas demokrasi gitu kan. Apakah ini berarti PDIP akan membangun koalisi oposisi. Dengan kelompok di luar parlemen. Atau civil society. Berarti pihak-pihak itu bisa berupa ya organisasi non-government mungkin ya. Atau ya mungkin juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang civil society lainnya gitu. Atau ini hanya bahasa lain untuk menyatakan peluang untuk ya negosiasi politik dululah kita. Dengan pemenang pemilu. Yang pertama ya. PDI perjuangan kalau di luar pemerintahan mereka gak masalah. Mereka udah pernah itu dan sukses. Dan mendapat reward dari masyarakat. Jadi kalau kemudian mereka harus memulang itu sendirian. Buat mereka gak masalah. Karena justru mereka bisa menampung lebih banyak kekuatan dari masyarakat civil. Untuk bisa sama-sama menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua tadi kan. Jangan-jangan ini untuk bergaining position aja. Nah itu pun masih mungkin terjadi gitu. Masih sangat mungkin terjadi. Nah. Kalau menurut saya itu bisa dilihat dari. Oke atau tidaknya Bu Mega atau PDI perjuangan bekerja sama dengan pemerintah. Walaupun jadinya kerjasama kritis ya. Itu tergantung dari MD3. MD3 nya ini mau diubah atau tidak. Karena kan sudah pernah diubah tuh. Tiba-tiba PDI perjuangan pemenang pemilu. Presidennya PDI perjuangan. MD3 nya berubah. Jadi ketua DPR waktu itu. Nah apakah sekarang mau diubah lagi? Nah kalau benar-benar ternyata diubah ya pasti PDI perjuangan akan mengambil sikap langsung tuh. To the point langsung berada di luar. Tapi gelagatnya lebih ke itu ya sebenarnya. Ke kritis ya. Lebih ke kritis ya. Menjadi penyeimbang ya. Kalau gelagat kemarin ya. Betul. Itu kan banyak banget kritik. Banyak banget sindiran. Tajam kepada pemerintah. Walaupun pemerintah yang sekarang bukan pemerintahan baru nanti. Iya. Waktu jaman topiknya mas juga PDI perjuangan mengambil posisi itu. Tapi bisa diatur tuh. Tonnya bisa dijaga gitu. Iya. Ton kritisnya tuh dijaga sekali. Bisa di kontrol ya sama topiknya. Jadi artinya walaupun kritis, tapi kritis yang menjaga bahwa kekritisan PDI perjuangan itu demi pembangunan yang lebih baik juga. Iya. Jadi posisi itu juga bisa diambil saat ini gitu. Tapi sih menurut saya kalau kemudian MD3 akan diubah lagi. Itu jadi sih kekisruhannya justru nanti ada di dalam parti pemerintah tuh. Misalnya ya Pak Ahmad Muzani MPR. Apakah nanti DPRnya dari Golkar atau Gerindra juga misalnya Bank Dasko gitu ya. Atau Bank Dasko nya MPR. Nah gitu-gitu loh. Kalau MD3 nya diubah. Tapi kalau MD3 nya tidak diubah kan otomatis ada ketua MPR nya itu Golkar atau Gerindra gitu ya. Ketua DPR nya PDI Perjuangan. Nah itu akan lebih. Seperti saat ini ya. Ya akan lebih baik tuh. Jadi gitu sih. Nah ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pilek. Itu justru akan jadi menarik juga tuh. Perbincangannya apakah akan masuk kerana akan bekerjasama atau tidak. Nah itu juga mungkin yang jadi salah satu rekomendasi ya. Masuk-masuk kategori enggak tuh Pak Prabowo sebagai pihak yang yung tigur demokrasi peningkatan kualitas demokrasi. Oh. Nah itu kan. Mungkin aja nanti ada pertemuan selanjutnya. Iya. Pertemuan yang tertunda-tunda kan kemarin kan. Nah ini kan Pak Prabowo ini kan posisinya menarik ya. Di satu sisi pada saat pidatonya dia saat diputuskan sebagai pemenang pemilu. Itu dia mengatakan dia akan membuktikan bahwa dia adalah presiden yang baik untuk rakyat Indonesia. Nah itu menarik tuh. Dan sebelumnya, pada saat itu masih kampanye tuh. Ada hal yang membuat saya terharu tuh. Bahkan sampai hari ini saya terus menerus mengingat itu. Dan akhirnya saya juga bisa memberikan atau menyerahkan harapan pembangunan bangsa ini kepada Pak Prabowo. Jadi waktu itu Pak Prabowo ditanya oleh Juta Besar Cina pendapatnya tentang free trade. Pasar bebas kalau saya enggak salah. Pak Prabowo jawabnya sangat mikro dan luar biasa. Jadi dia jawab begini. Kurang lebihnya ya. Oke free trade. Oke pasar bebas. Tapi saya harus mesejahterakan rakyat saya dulu. Anda tahu enggak bahwa di Indonesia ini ada pengayuh beca umur 70 tahun. Jadi umur 70 tahun dia masih ngayuh beca. Untuk dia bisa makan. Untuk sejahteranya dia. Jadi saya pengen rakyat saya sejahtera dulu. Oke free trade. Tapi rakyat Indonesia harus sejahtera dulu. Ya kamu bangunlah pabrik di sini. Supaya rakyat saya juga bisa kerja bisa sejahtera. Itu saya ternyuh tuh waktu Pak Prabowo bilang begitu. Terharu banget saya. Bahkan karena kan itu seorang pemimpin. Mengambil contohnya sangat mikro tuh. Bahkan Jokowi pun enggak pernah berkata seperti itu. Ini sosok Pak Prabowo. Sehingga pada saat dia menang. Kemudian dia mengungkapkan bahwa saya akan menjadi presiden yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu saya double terharunya. Maka saya memprediksi. Pak Prabowo ini selain punya dimana nasionalisme yang tinggi. Dia juga harusnya bisa mendengarkan. Salah satunya adalah mendengarkan PDI Perjuangan. Pak Prabowo berbicara mengenai masalah mikro. Itu adalah inti dari demokrasi kan. Menyejahterakan rakyat. Berarti masuk kategori yang disampaikan oleh Mbak Puan dalam rekomendasi itu. Menurut saya iya. Saya kok menduga ya. Memprediksi lah. Yang dimaksud Mbak Puan itu Jokowi. Masa? Maksud saya. Cepat atau lambat PDI Perjuangan dan Megawati. Itu akan berbicara dengan Pak Prabowo. Karena menurut saya Pak Prabowo itu enggak masuk dalam kategorinya Mbak Puan. Saya sih menduganya. Kan udah lah kita terbuka aja lah. Ini ada masalah kok antara PDI Perjuangan, Megawati dan Pak Jokowi. Iya betul. Dan itu sampai hari ini belum selesai. Dan enggak bisa dibilang hubungan mereka baik-baik saja. Itu aneh tuh kalau ada orang ngomong kayak gitu. Jadi artinya. Perbincangan antara Megawati dan Prabowo itu akan terjadi pada saat variable Jokowi menurun. Udah mulai memudar ya cahayanya. Kayak lagunya Rosa itu kan pudar tuh judulnya. Berarti masih ada waktu cukup lama dong ya. Karena Pak Jokowi kan masih memegang. Iya. Dan mungkin Pak Jokowi. Empat bulan, lima bulan ke depan. Yang saya suruh ini catatan buat Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan memang sudah prestasinya ada. Tapi memang ada hiccup sedikit kemana di demokrasi pada saat pilpres ya. Dia mengajukan anaknya itu. Nah sekarang-sekarang ini kan kita lihat ada dua fenomena nih buat Pak Jokowi. Yang pertama adalah fenomena banyak banget pejabat-pejabat yang nyariin dia kerjaan. Setelah dia nggak jadi pilpres. Ada jadi ketua pertimbangan presiden lah. Ada jadi ketua koalisi lah. Itu kan si politis-pipolitisi ini lagi sibuk nyariin kerjaan buat Pak Jokowi. Padahal sebagai mantan presiden. Saya yakin Jokowi itu kerjaannya pasti banyak gitu. Dan Indonesia, rakyat Indonesia terutama, itu terbiasa dan akan terus menghargai serta menghormati presidennya. Ini kan Pak Jokowi presiden ketujuh. Walaupun sudah pensiun, dia tetap jadi presiden gitu. Presiden ketujuh. Itu udah tradisi masyarakat. Jadi menurut saya juga Pak Jokowi itu nggak usah takut-takut amat gitu. Setelah selesai jadi presiden, nggak usah post power sindrom. Rakyat Indonesia itu pasti akan menghargai dan menghormati kok. Nah yang lucu-lucu ini kan para politisi ini kan sibuk banget mencariin, mencarikan pekerjaan buat Pak Jokowi gitu ya. Padahal Pak Jokowi pasti kerjaannya banyak. Yang mempersiapkan janetes kan juga pekerjaan ya kan. Nanti pasti bakal gitu. Maksudnya nyiapin SMP-nya apa SMP? Ya kehidupannya kan namanya kakek cucu kan. Iya, iya, iya. Jangan ngomong yang kemana-mana gitu ya. Itu kan kerjaan dia juga. Terus kemudian yang kedua, Pak Jokowi ini masih terus menjaga popularitasnya. Itu buat saya menarik tuh. Misalnya Bansos bagi-bagi tetap ada UKT yang terakhir kan. Nadiem dipanggil, UKT langsung batal kan. Nah jadi menurut saya memang ini fenomena menarik juga nih Pak Jokowi ini. Di sisi lain dia mungkin sadar ya bahwa makin lama pasti dia akan meredup. Meredup, iya. Nah bagaimana posisi Gibran? Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan posisi Gibran gitu. Sebagai wakil presiden, stafnya presiden, inilah itulah. Jadi mungkin variabel Pak Jokowi ini, inilah yang akan ditunggu oleh PDI Perjuangan pada saat akan berbincang dengan Pak Prabowo. Nanti kita bahas itu Bang. Tapi ini, kembali ke tadi. Belum adanya keputusan final terkait posisi politik itu. Berarti PDIP itu bisa juga kita duga bahwa membutuhkan kedekatan dengan partai politik Kim untuk agenda pilkada, menjalin koalisi di pilkada. Oh iya, iya, iya. Itu kan antara konselasi nasional dengan konselasi di daerah kan berbeda gitu. Pasti kan ada perbincangan-perbincangan serius gitu antara PDI Perjuangan dengan partai-partai Kim tergantung dari kontestasi di daerahnya masing-masing. Jadi artinya memang kayak misalnya begini lah bro. Pro kontra misalnya. Antara kelompok yang ada di pemerintahan dan tidak di pemerintahan di DPR sekarang ini. Namanya kalau mereka ketemu di jalan berantem itu enggak juga. Temenan juga. Jadi kan ini semua masalah politik yang kemudian bisa diberbincangkan. Nah penting buat kita sebelum rakyat Indonesia yang enggak terlalu masukin di hati gitu. Jadi bicara politik sampai didaguai sampai di hati. Dan kemudian yang kedua sih saya menghimbau nih ya. Kalau dalam kompetisi itu kan sering banget orang bilang yang satu kata yang populer tuh move on dong, kompetisinya udah selesai. Nah mustinya yang move on itu, itu harusnya yang menang. Yang kalah ya harus move on. Tapi yang pertama kali harus move on itu adalah yang menang. Kenapa? Karena yang move on, yang kalah itu kan sakit tuh. Mereka pasti move on. Karena enggak ada yang kuat bertahun-tahun berhari-hari sakit. Bahkan hitungan detik pun... Meratapi nasib gitu ya. Iya enggak mungkin. Nasdem kan enggak kuat tuh. Enggak sampai hari-hari kan. Langsung dia mendukung Pak Prabowo kan. Yang kalah, pasti move on. Iya. Nah yang menang ini harusnya bisa move on. Apa ciri-cirinya? Ya menghormati yang kalah lah. Tapi Pak Prabowo ya move on ya. Mendatangi PKB. Iya. Jangan terus-urusan di salah-salah lain gitu. Kan ada tuh yang begitu terus tuh. Oh ini dulu kan begini, dulu kan begitu. Pada saat kampanye kan begini, begitu. Udah enggak usah diajak kan gitu yang menang. Oke. Nah itu dicontohkan Pak Prabowo dengan bagus. Ya udah. Mendatangi PKB ya. Mendatangi Nasdem. Karena kan pertanyaannya, dia akan mendatangi PKS atau tidak. Menurut saya suatu saat nanti ya. Pasti ya. Jadi, ini mohon maaf ya kalau enggak berkenan. Menurut saya, ada variable Pak Jokowi yang memang secara politik ya. Akhirnya dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan langkah-langkah politik. Jadi penghambat? Bukan penghambat, dipertimbangkan. Dipertimbangkan aja gitu. Jadi Pak Prabowo menjaga perasaan Pak Jokowi. Ya, memang sampai Pak Jokowi-nya selesai lah. Oke. Setelah itu kan dia sudah jadi presiden. Dan dia sudah berjanji akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia akan jadi presidennya PKS, dia akan jadi presidennya PDI Perjuangan juga. Sehingga bila dirasa bahwa secara nasional, this nation, negara ini membutuhkan dukungan dari PKS dan PDI Perjuangan, apapun itu bentuknya pasti Pak Prabowo akan datangin mereka. Oke. Itu bukan Henry Satri yang menyebut kan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sendiri memang punya sikap seperti itu ya. Canggih nih orang emang. Oke. Ini mantan Capres di Ganjar Prano mengatakan kemungkinan itu kan sikap resmi partai baru diumumkan ketika Kongres. Kongres kan tahun depan. 2025. Bulan April kalau nggak salah. Ini strategi mengurwaktunya kelamaan kalau kita lihat ya. Nggak juga. Apakah mungkin sampai Kongres nanti baru ada keputusan resminya Pak? Nah itu juga nggak apa-apa juga. Kan tadi saya udah bilang, ini kali pertamanya ada presiden bikin koalisi besar dari awal. Iya, iya. Biasanya pakai waktu berlalu aja, waktu berjalan waktu berlalu lama-lama koalisinya jadi besar. Jadi artinya misalnya kemudian diputuskan di Kongres, itu juga menurut saya sih bukan sebuah hal yang, ah kelamaan nih yang nggak juga. Kalau menurut saya sih pasti juga PDI Perjuangan kan akan mempertimbangkan, langkah-langkah selanjutnya. Ini mau apa, ini mau apa. Dan cukup panjang juga waktunya berarti sampai Kongres nanti. Kalau memang seperti itu, seperti dikatakan Pak Ganjar itu. Iya kalau menurut saya sih nggak masalah. Dan dari Oktober ke April itu kan pasti banyak hal yang terjadi kan. Nah itu mungkin jadi pertimbangan. Oh itungannya dari Oktober berarti ya? Iya dari Oktober doang. Dari Oktober pas Pak Prabowo jadi presiden kan, 20 Oktober itu. Sampai ke April kan pasti ada hal-hal yang terjadi, yang bisa jadi pertimbangan seorang Bumeka gitu kan. Ini kan diserahkan ke Bumeka semua kan. Kira-kira akan bersama pemerintahan atau tidak. Jadi kalau menurut saya sih jalan aja gitu masing-masing gitu ya. Pak Prabowo bisa jalan, kali pertamanya dia memimpin, dia harus buktikan 100 hari kan gitu. November, Desember, Januari, 100 hari kan. Ini ada perubahan atau tidak gitu. Nanti kan kita lihat lagi bagaimana perkembangan politik selanjutnya. Tadi menarik yang tadi, ini kayaknya Pak Prabowo juga seperti menjaga supaya Pak Jokowi itu tidak terlalu tersinggung ya dengan langkah-langkah ke depan. Itu kan faktor Jokowi dan Gibran sebagai ganjalan besar juga sebagai PDIP nih. Untuk menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto gitu juga sebaliknya. Tapi masih ada nggak peluang Pak Prabowo itu menjadi jembatan rekonsiliasi. Jadi Pak Prabowo nya nih yang ngambil inisiatif. Untuk menjadi rekonsiliator ya, kedua pihak mewujudkan koalisi besar bagi pemerintahnya itu. Kan kepentingan dia juga agar PDIP untuk masuk dengan kekuatan yang besar dengan Partai Pemenang Pemilu Legislatif kan. Nah tapi dia yang merekonsiliasikan gitu. Nah gini, kalau let them flow aja gitu maksudnya let it flow aja gitu. Mengalir aja. Jadi artinya ditunggu setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat. Oke. Itu kan malah lebih enak tuh ngobrolnya gitu. Maksudnya kan saya tidak menemukan variabel yang mengharuskan Pak Prabowo itu buru-buru menyebatani komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nanti malah dua pihak itu malah yang tertinggung gitu ya. Iya. Kenapa demikian? Karena yang pertama dia masih punya tugas sebagai menhan gitu ya. Oke. Yang kedua dia sudah jadi presiden terpilih gitu ya. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Bahkan dia sekarang juga lagi pusing kan mikirin makan gratis. Apakah makan berbizi gratis atau jadi sarapan gratis gitu ya. Ya fokusnya itu ya. Kan masih banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi menurut saya sih waktunya akan datang sendiri gitu. Dan itu setelah Oktober nanti kemudian. Iya kan ada. Ini yang mau ketemu siapa sebenarnya. Ibu Mega ke Jokowi. Atau Jokowi ke Bu Mega. Atau sebetulnya dua-duanya gak pengen ketemu aja gitu. Hmm. Kalau menurut saya sih gak ada hal yang mendesak Pak Prabowo ya. Yang ngapain juga diupayakan kalau dua-duanya gak mau ketemu ya. Iya. Untuk menyebatani itu kan. Ya terserah Pak Jokowi dan Bu Mega sih. Hmm. Ini kan selangkah juga diambil Pak Jokowi ya. Ya. Apakah nyeleneh atau tidak ya. Ya menurut saya sih nyeleneh ya. Iya ya. Gitu. Jadi kalau kemudian kemarin. Di situasi di Rakenas PDI Perjuangan. Sampai Mbak Puan nangis. Minta maaf karena ada. Kadernya. Kadernya yang. Apa sih bahasanya Mbak Puan. Ternyata dicek ya. Melanggar etika gitu ya. Ya gitu-gitulah. Dia menangis itu. Itu kan artinya memang. Ada hal yang tidak baik-baik saja. Mungkinkah PDIP sedang mempertimbangkan model kerjasama. Tadi kita sempat singgung ya. Tadi mengenai posisi Pak Taupe Kemas 2009. Saat ini PDIP sedang mempertimbangkan model kerjasama yang sama. Dengan model kerjasama politik seperti saat itu. Terkait relasi dengan kekuasaan yang mendatang. Mungkin nggak? Ya sangat mungkin juga. Dan kerjasama itu kan bisa dilihat dari pilkada nanti. Iya. Dan kalau kemudian kita lihat bahwa misalnya. Kolaborasi gelindra dan PDI Perjuangan misalnya. Menghasilkan banyak kemenangan. Pasti ini kan akan berbeda juga. Obrolannya gitu. Dan kemudian. Jadi memang pilkada ini ya bisa kita lihat sebagai. Gambaran kira-kira nanti PDI Perjuangan itu gimana. Terus kemudian yang kedua. MD3 tadi. Oke. Kira-kira juga bagaimana tuh hubungannya. Tapi kalau bagaimana Jokowi, Gibran ke PDI Perjuangan dan Bumega. Demikian pula sebaiknya. Itu saya rasa biarin mereka yang urus aja. Dan Pak Prabowo juga nggak usah ngurus-ngurusin itu ya. Iya kan itu keputusannya juga waktu itu nggak ngomong-ngomong Pak Prabowo gitu. Pak Jokowi kan. Ya udah Pak Prabowo jalan gitu aja dan. Ya dia beruntung aja. Dengan bersama Pak Jokowi. Karena dia meraih kemenangan kan. Banyak hal ya. Pak Prabowo Gibran dibandingkan Anies Muhaymin ataupun Ganjar Mahfud. Kan paling tidak lincah sebetulnya dalam berkampanye. Tapi bisa menang. Nah itu kan yang menarik tuh. Jadi banyak ilmu-ilmu politik baru nih. Yang bisa dihasilkan dari pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin gitu. Termasuk politik nekat ya. Itu kan apa yang dijalankan Pak Jokowi menurut gue sih. Berusaha itu politik nekat tuh. Nggak dia jalankan aja. Iya. Pak Megawati kan diminta untuk tetap pembangunan jabatan. 2025-2030 itu lakarnas kemarin. Ini tanda ketidakpercayaan diri untuk melakukan regenerasi atau bagaimana? Kalau menurut saya. Dan Ibu Mega bisa menolak juga ya? Bisa menolak. Bisa menolak. Tapi kan itu untuk di Kongres ya. Iya. Jadi Ibu Mega punya waktu untuk mengiyahkan atau kemudian mencari suksesinya gitu. Kemarin berseloroh Mbak Puan. Mas Parananda saya kemarin nggak lihat juga ada di situ. Iya betul. Apakah kemudian nanti ke Mbak Puan atau tidak kan nanti masih dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Tapi yang jelas kader PDI Perjuangan, peserta yang hadir di rakarnas itu, menghormati Ibu Mega sebagai ketua umumnya. Dan nampaknya tidak ingin mengganggu Ibu Mega dengan isu-isu suksesi. Jadi dipersilahkan aja gitu. Sebetulnya kan pembicaraan ketua umum atau tidak kan kalau tidak di rakarnas juga nggak apa-apa. Tapi kemarin kemudian dimunculkan gitu. Kalau menurut saya sih memang figur Ibu Mega ini terlalu sentral di PDI Perjuangan ya. Dan semuanya itu sangat tergantung Ibu Mega juga. Suksesinya akan diberikan kepada siapa. Nah dalam suksesi kan dulu sebelum pilpres ya saya pernah mengatakan penggantinya Ibu Mega itu bisa dari dalam Trasukarno atau di luar Trasukarno. Waktu itu luar Trasukarno masih ada nama Jokowi tuh. Tapi mungkin sekarang nggak lagi. Jadi akhirnya yang menggantikan akan ada di dalam Trasukarno aja. Nah Trasukarno itu kan juga dibagi dua. Tras Megawati atau Non Megawati. Karena kan ada Putih Guntur juga yang Trasnya Pak Guntur ya. Nah sementara di Trasnya Ibu Mega ada tiga. Mas Tatam, Riksi Pratama, Mas Nanan, Prana Prabowo dan Mbak Puan. Yang selama ini berada di politik Mas Nanan atau Mbak Puan gitu. Ya paling dua nama itu aja. Sampai beberapa, saya nggak salah ulang tahun PDI Perjuangan tuh mereka masih bareng-bareng tuh. Mungkin Mas Nanan kemarin ada kesibukan lain ya. Karena kan dia megang situation room ya. Jadi nanti kita lihat juga di Rakernas akan apa gitu. Jadi rekomendasi Megawati masih memegang ketum 2025-2030 itu taktis aja sebetulnya. Untuk memberikan waktu buat Bu Mega memikirkan. Dan menghormati juga gitu. Menghormati Bu Mega ya. Kan dalam jangka pendek sebetulnya kan yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia kan gimana nih. Jadi perjuangan ini posisi politik gitu. Baru setelah itu mungkin ada perjuangan suksesi dan lain-lain. Nah kalau kita lihat kan kalau contoh yang lain misalnya Pak SBY tuh. Ya sukses juga tuh sekarang Mas AHY kan sudah jadi Menteri. Jadi artinya secara langkah politik tuh Mas AHY sekarang lebih ready dari sebelum jadi Menteri. Kalau sekarang udah jadi Menteri udah oke tuh. Jadi mantan mayornya hilang tuh karena dia Menteri. Nah itu lebih taktis secara politik sih. Terakhir Bang Hendrik. Prediksi Anda mengenai posisi politik Jokowi setelah pelantikan Prabowo Gibran dan terbentuknya pemerintahan baru Oktober mendatang. Seperti apa kira-kira rupanya? Ya kalau menurut saya ya Pak Jokowi akan jadi mantan presiden. Tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa rakyat Indonesia ini punya komitmen untuk menghargai dan menghormati presiden dan mantan presiden. Jadi walaupun Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi perilaku rakyat kepada dia pasti akan seperti perilaku dia pada saat jadi presiden. Jadi artinya menghargai dan menghormati gitu. Kalau posisi politik ya pastinya dia akan membantu Gibran ya. Dan memastikan Gibran tidak hanya jadi banserep gitu. Sekarang kan dia berusaha tuh membuat posisi-posisi Gibran lebih strategis. Misalnya agomerasi DKJ gitu ya itu diserahkan kepada wakil presiden dan lain-lain. Tapi ya Pak Jokowi sih harus mengerti juga sama seperti Ibu Mega, Pak SBE, who's the president now gitu. Who's the president now. Jadi pada saat nanti Pak Prabowo lah presidennya. Memang beliau harus rela menjadi mantan presiden. Nah buat Pak Prabowo pun begitu. Rakyat Indonesia ini kemarin di 2024 memilih presiden ke-8. Bukan memilih presiden extension presiden ke-7 gitu. Nah itu dia harus memahami juga tuh. Jadi kalau kemudian dia hanya jadi extensionnya presiden ke-7 pasti rakyat kecewa gitu. Karena kan inginnya sebagai presiden ke-8 ada evaluasi yang bagus-bagus selanjutkan. Yang kurang bagus ya diperbaiki gitu. Udah bener dong keperlanjutan tapi penyempurnaan juga gitu. Ya boleh lah. Jadi artinya buat Pak Jokowi juga gak usah khawatir. Gak usah khawatir gak usah rendah diri gitu ya. Setelah jadi presiden ya rakyat tetap akan menghargai dan menghormati. Karena dari 270 juta siapa sih yang punya title mantan presiden kan. Yang sekarang tinggal Pak SBY, Bu Mega sama nanti Pak Jokowi kan. Ada kemungkinan Pak Jokowi memilih partai baru? Nah kalau itu kan desa susu seperti itu tuh. Dekat ke Golkar kan. Jadi desa susu seperti itu. Kalau menurut saya sih kalau Pak Jokowi masih mau jadi manusia politik ya. Yang memang terlibat dalam politik praktis dia harus pilih partai. Partai yang sebetulnya paling terbuka saat ini kan bukan Golkar. Tapi PSI kan karena anaknya yang jadi ketua partai gitu. Kayak gak enak banget ngumpul disitu Bang? Ya gak apa-apa juga. Ah anak sama bapak ada di satu partai. Bapaknya Dewan Pembina gitu anaknya ketua umum gitu. Ya gak apa-apa juga kan. Oh sama kayak PSB ya? Ya makanya resiko PSI juga kan. Kalau memang mau jadi partai keluarga begitu. Walaupun saya yakin mungkin di dalam hatinya Pak Jokowi itu akan lebih prefer ke Golkar. Gitu ya tapi apakah Golkar kemudian menerima atau tidak kan. persoalan selanjutnya gitu. Yang terbuka nawarin, ngonjok-ngonjokin malah PAN kan. Gitu kan. Ya udah Pak Jokowi mau kesini ya masuk aja gitu. Nah tapi hari ini bro rebutan Pak Jokowi nya. Nanti setelah beliau tidak jadi presiden. Gak tau lah tuh ya. Masih rebutan atau tidak gitu ya. Coba aja nanti akurat mungkin berminat. Nah nawarin Pak Jokowi di punya posisi di akurat boleh juga gitu. Gitu di sawarinnya di akurat dengan Jokowi kacau. Oke Bang Henry. Thank you ya. Terima kasih banyak. Kalau anak kurat, sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam program dan episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Akurat toh. Kena tubarang. cliche berikutnya.. Ya. Hayaf.